Kembali di kompas petang saudara, Sekretaris TPN Ganjar Mahfud Hasto Kristianto membenarkan ada tekanan terhadap kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Di salah-salah konsolidasi tim pemenangan Ganjar Mahfud di Jakarta, Hasto mengamini adanya upaya untuk melemahkan gerakan bakal Capres dan Cawapres, saya koreksi, gerakan Capres dan Cawapres nomor urut 3 Ganjar Mahfud. Hasto menyebut dirinya dan sejumlah pendukung Ganjar Mahfud lainnya mendapat tekanan dari pihak tertentu, usai mengkritik Presiden Jokowi Dodo. Tekanan ada, apalagi ini juga berkaitan kalau kita lihat Mahkamah Konstitusi saja bisa diintervensi, padahal lembaga judikatif, apalagi yang lain. Bahkan kita lihat kan sebelumnya Yunarta Wijaya, kemudian ada Saudara Ulin, kemudian Adian, saya, jadi berbagai siknyal-siknyal itu sudah ada. Kita masuk ke menu utama kompas petang saudara. Belum mulai masa kampanye, isu dugaan kecurangan pemilu justru mengemuka. Ketiga pasangan calon Capres-Cawapres juga melempar isu dugaan kecurangan. Rakyat jangan diintimidasi seperti dulu lagi. Isu kecurangan berembus kencang setelah Presiden kelima Republik Indonesia yang juga Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, mewanti-wanti potensi kecurangan dalam rangkaian pemilu. Dalam pidatonya, Megawati menyebut, rakyat jangan lagi diintimidasi, hingga jangan biarkan kecurangan pemilu yang akhir-akhir ini sudah mulai terlihat. Merespons isu dugaan kecurangan Cawapres nomor uru 2, Gibran Raka Buming Raka, meminta semua pihak untuk melaporkan. Jika temukan dugaan kecurangan, bahkan dugaan keterlibatan aparat pada pemasangan Baliho Prabowo Gibran, Putra Sulung Presiden Jokowi Dodo ini pun meminta melaporkannya kepada aparat. Sementara itu, Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan bilang isu kecurangan Pilpres justru masif di pemilu 2024 berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Anies menambahkan isu ini masif lantaran adanya ketidakpercayaan terhadap penyelenggara negara hingga aparat dalam rangkaian pemilu 2024. Mengapa akhir-akhir ini kita bicara tentang jangan sampai ada kecurangan, jangan sampai ada ketidakadilan, jangan sampai ada manipulasi, artinya ada suasana munculnya ketidakpercayaan hari ini. Mengantisipasi adanya kecurangan hingga masalah hukum Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo, membentuk Satgas untuk mengurus hal tersebut. Bahkan Ganjar mengaku sudah kumpulkan fakta dan data terkait kecurangan dalam rangkaian pemilu. TPN menyiapkan kembagaian yang bisa mengurus hal-hal yang tidak kita inginkan sebagai sebuah bentuk antisipasi. Dan bahkan dengan kondisi-kondisi ini, semua akan kembali pada jalan yang benar. Munculnya isu kecurangan adalah hal wajar. Namun isu kecurangan pemilu ini justru bisa dimainkan pihak tertentu yang pada akhirnya berpotensi memicu ketegangan. Selain masyarakat, penyelenggaran negara hingga aparat dituntut untuk selalu mengawasi munculnya kecurangan agar pemilu berjalan jujur dan adil. Tim Liputan, Kompas TV Isu kecurangan membayangi pelaksanaan pemilihan Presiden 2024, bahkan tiga pasangan calon Capres-Cawapres meminta masyarakat untuk mengantisipasi terjadinya kecurangan. Namun dugaan kecurangan justru dilakukan pendukung hingga para paslon Capres-Cawapres lantaran adanya laporan masyarakat. Lalu, apakah lempar narasi kecurangan untuk menarik simpati? Lalu, seperti apa pula dampaknya bagi elektoral para peserta pemilihan Presiden? Kami ulas bersama dengan empat narasumber. Dua narasumber sudah bergabung bersama kami di Studio Kompas TV kali ini. Ada juru bicara tim Nas Amin, Muhammad Iqbal. Mbak Iqbal, walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir. Lalu juga ada juru bicara tim pemandangan nasional TPN Ganjar Mahfud Yusuf Lakaseng. Mbak Yusuf, selamat sore. Ya, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah bergabung dan dua narasumber lainnya bergabung melalui sambungan dalam jaringan. Ada Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi. Mas Burhan, apa kabar? Halo? Baik, Tifa. Apa kabar? Terima kasih sudah bergabung bersama kami dan juga hadir juru bicara TKN, tim kampanye nasional Prabowo Gibran, Andre Rosyade. Bang Andre, apa kabar? Ya, selamat sore. Tifa, Bang Iqbal, Bang Iqbal, dan Bang Burhan. Terima kasih semuanya sudah bergabung bersama kami. Oke, saya mau kasih giliran pertama ke yang nomor satu dulu deh. Sesuai dengan nomor urut dulu kita bermain di sini deh. Masalah lempar isu ada kecurangan ini. Karena kan kalau dari timnya Amin sendiri, ini kan sempat ada kabar bahwa masalah program stunting yang disasar soal kecurangan ini ke tim Amin begitu. Masalah program stunting Depok disebut pakai atribut parpo pendukung Amin. Soal ini Anda menangkapnya ini sebatas lempar isu biasa atau ada maksud lain deh? Ya memang dalam setiap pemilu yang namanya isu laporan, kecurangan, itu selalu ada. Dulu kan 2019 Pak Prabowo yang gugar sampai ke MK. Ada indikasi kecurangan. Tapi memang kita nggak bisa mengungkiri kasus-kasus kecurangan ini masif. Ada yang terstruktur masif. Ada yang sekedar memang ibaratnya coba-coba. Yang kita waspadai adalah yang TSM ya. Terstruktur, sistematis, dan masif. Yang ini tentu saja sangat mengkhawatirkan kita. Ibarat saya begini bahwa di dalam politik tentu saja ada saja orang yang berusaha menghalakan segala cara. Makanya Mas Anies sudah sejak awal memberi warning mengingatkan bahwa di tim kita juga untuk kita berlaku, berusaha untuk bisa mengambil hati rakyat dengan cara-cara yang bermertabat. Tidak melakukan kecurangan. Itu peringatan pertama kepada internal kita. Yang kedua juga kita melihat sekarang Buk Mega sudah berbicara. Para anggota DPR berbicara. Pimpinan Parpol berbicara bahwa ada indikasi kecurangan. Dan kalau sudah mantan presiden berbicara dan partai pemenang pemilu berbicara, tentu saja ini tak ada asap kalau tak ada api. Mereka punya instrumennya juga. Mereka punya akses-akses kepada para penyelenggara dan lain-lain. Jadi saya berkira isu kecurangan ini perlu kita terus gaungkan supaya pelaku takut, supaya tidak ada lagi pelaku kecurangan yang melakukan secara sistematis, truk-tuk, dan masif. Oke. Kalau Bang Andre melihatnya, kalau kata Mas Iqbal tadi nggak ada asap kalau nggak ada api. Gimana tuh? Saya rasa hampir seluruh pasangan, bahkan Pak Prabu juga dalam pidato di KPU, kita menolak segala bentuk kecurangan. Dan kita berharap pemilu ini bisa berjalan secara riang dan gembira, dan tetap menjaga persatuan kita semua sebagai anak bangsa. Dan Pak Prabu menginstruksikan kepada kami seluruh tim beliau untuk bicara hal-hal yang positif saja. Pak Prabu meminta kepada kami untuk bicara, fokus bagaimana mensosialisasikan program-program Pak Prabu kepada masyarakat. Sehingga harapannya masyarakat bisa memilih pasangan Pak Prabu dan Mas Iqbal. Dan Alhamdulillah, pas KMK, survei Pak Prabu dan Mas Iqbal unggul tebal dibandingkan Mas Ganjar maupun Mas Anies. Kita sudah lewati angka 40 persen menuju angka 50 persennya. Insya Allah, mohon doa dan dukungan masyarakat kita bisa tembus 50 persen, dan sehingga pemilu 14 Februari nanti bisa berjalan dengan satu putaran. Dan ini logikanya. Tidak mungkin kami yang sedang unggul tifa, unggul tebal, di mana rakyat memberikan dukungan secara konkret dan masif kepada Pak Prabu dan Mas Iqbal, mengelakukan kecurangan. Dan saya mengimbau kepada seluruh kandidat, kalau memang ada dugaan kecurangan baik di kubu kami, ya silah monggo laporkan secara transparan kepada bawah seluruh. Ada instrumennya. Tapi jangan kita, ini penting nih, Jangan kita membangun narasi, membangun framing jahat, kalau nggak ada bukti. Seakan-akan kami dianggap curang dengan framing-framing jahat, padahal tidak ada bukti. Bahkan kita melihat bukti-bukti, ada dugaan kecurangan, bahkan bahwa aslu sudah secara terbuka menghukum, memutuskan bahwa Bupati Majalengka, misalnya yang ketua DPC-PDI Majalengka itu bersalah. Lalu contoh, ada dugaan, ditemukan dokumen PJ Bupati Sorong dengan Kabinda Papua Barat. Ini kalau benar. Baik. Kalau benar, ini luar biasa. Instrumen negara dipakai untuk memenangkan kandidat tertentu. Ini membahayakan demokrasi, kalau itu benar. Makanya saya berharap bahwa aslu segera mencek validasi apakah betul dokumen itu ada. Kalau itu benar, perlu diinvestigasi juga. Jangan-jangan banyak PPPJ di seluruh Indonesia itu dengan fakta integritas dengan Kabinda-Kabinda. Ini mengerikan demokrasi. Nah, ini mau juga saya coba konfirmasikan ke Bang Yusuf. Sekali lagi, kalau di pihak kami, kami fokus sosialisasi. Tahan dulu ya. Ini saya kasih iliran ke Bang Yusuf nih. Karena kan beberapa kali cukup intens dari pasangan nomor urut tiga yang menyampaikan suara-suara kecurangan ini. Anda melihat ini bahwa sebatas ini sebatas melempar isu atau jangan, tadi Bang Andri juga bilang, jangan sebatas duduk saja begitu. Itu gimana? Ya, sebelum masuk ke situ, saya bicara dulu. Ini soal kecurangan pemilu. Kalau kita lihat sejarah pemilu, pemilu kita yang paling demokratis itu ada dua. Yang pertama adalah 1955. Yang kedua adalah ketika masuk reformasi 1999. Pemilu itu dikenal curang setelah masa kekuasaan order baru. Baru kemudian kita tahu ada menu politik, ada intervensi politik. Nah, kemudian ya, kalau kita masuk sekarang ini, kenapa ribut kemudian soal pemilu curang ini? Nggak mungkin ada api, nggak ada asap. Ini pasti konteksual. Konteksnya adalah, menurut saya ya, pemilu ini baru mewujudkan atau menjadikan orang untuk jadi kontestan saja, sudah curang. Proses MK itu adalah kecurangan yang menurut saya adalah secara kasar dan telanjang. Bagaimana seorang anak presiden dibuat sedemikian rupa ada operasi politik dan itu ditulis gambar oleh majalah Tempo untuk menjadi kontestan. Itu adalah kecurangan menurut saya. Kita bisa berdebat kalau soal itu. Nah, kemudian tadi Mas Andrei bilang soal apa ada bukti ini fakta integritas. Itu kan sebenarnya bukan fakta integritas gitu ya. Tapi menurut saya adalah BIN itu kan lembaga intelijen. Dia lembaga telik sandi ya. Bekerja dalam kesunyian. Masa sih ya ada Kak Binda meninggalkan tanda tangan gitu dengan seorang pejabat bupati gitu ya. Kemudian yang kedua pejabat bupati itu kan yang angkat adalah presiden. Masa dia bikin janji-janji dengan pihak lain. Menurut saya ini adalah usaha untuk mendiskreditkan Ganjar. Mungkin ada kelompok lain yang sudah tersudut karena mulai dari peristiwa MK itu jadi sasaran tembak terus. Ya itu. Oke. Kalau Anda melihatnya Mas Burhan ini kan belum masa kampanye. Tapi sudah mulai menggema masalah kecurangan-kecurangan ini digaungkan oleh tiga pasangan calon. Anda melihat ini sebasis strategi atau memang ini serius bahwa betul ada kecurangan yang sistematis? Kalau saya pinjam keterangan dari Mas Iqbal tadi. Sejauh ini masih menjadi semacam framing atau narasi politik yang belum punya implikasi hukum secara madai. Saya sendiri menyambut gembira ya. Kalau sesama peserta atau kontestan pemilu itu saling mengawasi, saling mengontrol, saling tawasawil hak. Karena kalau misalnya tidak ada saling kontrol antar peserta terkait dengan bagaimana menciptakan playing field yang rata itu justru malah berbahaya. Jadi dengan saling kontrol, saling membuka aib, apalagi dengan jasa media sosial, kita berharap masing-masing pihak akan hati-hati dan menjauhi praktek kecurangan atau manipulasi elektoral. Jadi pada titik tertentu kita harus bersyukur nih. Jadi pemilu 2024 ketiga calon punya komitmen yang sama. Tetapi yang kita lihat tuduhan atau narasi kecurangan itu perlu diusut secara tuntas. Jadi tidak sekedar narasi politik, tapi masing-masing membawa bukti yang cukup untuk kemudian diperlihatkan kepada publik atau kalau perlu dibawa ke aparat hukum supaya mendapatkan penegasan dan penegakan hukum yang memadai. Oke, tapi di antara tiga pasangan calon ini menurut Anda Mas Burhan kira-kira siapa yang paling agresif dan defensif yang membahas soal isu kecurangan ini? Tapi kita diskusikan lagi di segmen berikutnya. Para narasumber tetap bersama kami, terutama untuk Anda Saudara. Tetap di Kompas TV. Melanjutkan diskusi kita, tadi sempat terpotong pertanyaan saya. Mas Burhan, tadi yang Anda cermati sejauh ini siapa yang paling agresif, siapa yang paling defensif untuk menyoroti soal isu kecurangan dalam pemilu ini? Yang paling defensif jelas kubu pasangan Prabowo Gibran ya. Nah yang menarik, isu kecurangan kan awalnya disuarakan oleh kubu Anies Mwakmaimin. Tapi belakangan kalau kita lihat analisis media sosial atau media tracking, justru yang paling agresif adalah kubu ganjar Mahfud Emne. Nah saya menarik ini melihat konstelasi perubahan terkait dengan narasi kecurangan, karena bagaimanapun Profesor Mahfud Emne masih sebagai mengkopol hukam. Jadi jangan sampai gitu ya, isu ini kembali ke alamat pengirim. Karena beliau masih menjabat sebagai orang nomor satu berkaitan dengan koordinasi bidang hukum dan politik keamanan. Nah tentu saja ketika membicarakan isu-isu semacam ini, misalnya terkait dengan tudingan berkaitan pakta integritas itu kan, statement Profesor Mahfud Emne mengatakan bahwa pakta integritas itu tidak melanggar hukum. Nah muncul kritik bahwa pernyataan tersebut bisa dianggap sebagai conflict of interest. Jadi lagi-lagi memang cukup merepotkan ya, karena bagaimanapun posisi pasangan ganjar Mahfud kan bagian dari pemerintahan juga. Sementara yang mengkritik isu ini, itu jari terunjuk banyak mengarah kepada instrumen negara. Dan memang bisa disalahkan, karena bagaimanapun Presiden punya putra yang sekarang berlagak sebagai cawpresnya Pak Prabowo. Cuma, cuma ini ya, ini tiga pasangan ini kan masing-masing punya jejak di instrumen kekuasaan, termasuk mas Anci pun didukung oleh dua pemerintah. Meskipun yang berbeda ya, terkait dengan di pelanggaran atau kecurangan. Oke, kalau dari pasangan Amin melihat ini, isunya akan tetap bakal seperti ini terus sepanjang kampanye, atau ya ini ya itu tadi masalah hanya menarik simpati publik saja, bahwa mengikuti setiap proses pemilu itu. Ya ini kan masalah insting kemanusiaannya. Kalau ada gempa, orang cemas wajar. Tapi kalau nggak ada angin, nggak ada hujan, cemas tidak wajar. Di saat putra Presiden maju, dengan cara sampai pamannya melanggar etika oleh MK, itu kan tentu saja membuat alarm kewaspadaan kita meningkat. Bahwa ini adalah pintu di mana, kalau MK saja akhirnya bisa terkena hukuman, pimpinan ketua MK-nya gara-gara membuat keputusan yang melanggar etik, apalagi di pemilu. Itu akhirnya alarm para aktivis, akademisi, masyarakat, mahasiswa, akhirnya bunyi. Wah ini bahaya nih ada manuver. Ini tentu saja kalau seandainya tidak ada aturan MK yang dirubah, seandainya anak Presiden tidak maju, mungkin alarm kewaspadaan ini tidak terlalu besar. Anda khawatir akan liar ini nanti? Tentu saja, karena kan tadi bahwa dalam perspektif psikologi tidak ada namanya manusia netral. Apalagi hubungan ayah sama anak. Sudah pasti susah untuk berpelaku netral. Tentu saja mungkin Pak Jokowi berusaha netral. Tapi apakah orang di sekelilingnya? Mungkin bisa tidak menggunakan kekuasaan itu. Dan ini tentu saja juga terjadi pada pasangan nomor tiga. Ini harus waspada juga. Karena Pak Mahfud masih menjadi mengkopol hukam, membawahi Kapolri, membawahi Kumham, membawahi apa namanya semua instrumen-instrumen hukum. Dan kami berharap pasangan Anies berharap bahwa semua pihak lah termasuk kita sendiri saling mengingatkan lah bahwa kecurangan pemilu itu setiap tahun itu pasti terjadi. Dan dulu Pak Prabowo orang paling menggugat, paling banyak menggugat. Itu, oke. Kalau dari Bang Andri, dari perspektifnya Mas Burhan dan Mas Iqbal, ini gimana merasa Anda? Ya, saya rasa kita sepakat. Semua pihak sepakat. Kubunya Pak Prabowo, kubunya Mas Anies, kubunya Mas Geri. Sepakat jangan sampai ada kecurangan. Jangan sampai ada pelanggaran. Jangan sampai ada manipulasi. Karena kita menginginkan pemilu yang fair, pemilu yang riang dan gembira. Kan itu cita-cita kita semua. Dan tentu harus kita kawal bersama-sama. Tapi jangan sampai ada narasi yang sengaja dibangun secara sistematis untuk menyudutkan hadidat tertentu. Seakan-akan ada kecurangan, tapi kecurangan ini tidak bisa dibuktikan dan tidak dilaporkan ke bawah seluruh. Ini penting catatan, supaya masyarakat semakin objektif, semakin rasional. Jangan ada narasi jahat, jangan ada framing jahat, lalu juga jangan sampai ada dugaan maling-teriak maling. Karena tadi kata Iqbal itu menarik. Teori psikologis. Teori psikologis begini, Tifa. Orang yang biasa melakukan kecurangan di waktu dulu, takut akan ada orang yang melakukan kecurangan seperti dia lagi. Sehingga dia selalu curiga sama orang. Itu teori psikologis ya, Tifa. Bisa saja ada yang pernah dan sering melakukan kecurangan, lalu dia curiga orang lain akan melakukan kecurangan seperti yang pernah dia lakukan seperti dulu kala. Nah kalau posisinya kan Prabowo Gibran ini selalu diserang gara-gara pemasangan Baliho melibatkan ASN. Itu gimana posisi TKN sendiri? Coba buktikan. Jangan hanya bikin pernyataan. Kalau memang ada ASN, pihak aparat negara yang terlibat, laporkan ke bawah seluruh. Bawa bukti ke bawah seluruh. Jangan hanya membangun narasi, ada tekanan, ada inilah, ada itulah. Hanya sebatas konversi pers. Bawa fakta. Nah beda loh dengan Bupati Majalengka yang terbukti oleh bawah seluruh terlibat. Bahkan kita lagi mengkaji ini. Wakil Ketua TPR, Saudara Bini Ramdhani, mengundang Mas Ganjar dalam acara BP2MP. Ini kita lagi kaji. Bahkan ada juga PNS di Boyolali, melaporkan bagaimana Bupati dari PDI Perjuangan meminta untuk Ganjar. Lalu apa lagi? Bupati Mubah, Barat. Banyak-banyak sekali laporan. Bahkan ada dugaan PJ Gubernur Babel dicopet karena nggak mau dukung Mas Ganjar. Nah ini kita lagi kaji, kita lagi siapkan tim hukum kita, mengkaji dan menyiapkan laporan ke bawah. Nah saran saya kepada Mas Ganjar ataupun kebudu Mas Amnis, kalau memang ada kesalahan di pihak kami, ada dugaan kecurangan di pihak kami, monggo silahkan laporkan ke bawah. Langsung ditanggapin kayaknya. Saya kira Bung Andre ini nggak konsisten. Dia mengatakan kita harus pakai bukti, menunjukkan fakta, tapi sesuatu yang masih opini selalu diungkit-ungkit terus. Kalau opini, ya opini aja nggak usah diungkit-ungkit. Katanya pemilu dengan gembira, tapi saling lapor. Jadi nggak happy gitu loh. Harus konsisten. Kalau kita pemilu yang gembira, jangan dikit-dikit lapor, dikit-dikit lapor. Nggak happy, buatlah rakyat ini bahagia dalam pemilu ini gitu loh. Tadi yang disampaikan opini semua itu, bukan sesuatu yang sudah kesalahan. Nggak usah diungkit-ungkit lagi gitu loh. Kita harus konsisten. Bupati Majelengka itu fakta. Ya udah, fakta itu. Tapi yang lain-lain jangan diungkit-ungkit. Ini kan seolah-olah semuanya itu, dia katakan harus fakta. Tapi yang diungkit opini-opini lagi. Itu nggak konsisten menurut saya. Gimana tuh Bang? Bukan nggak konsisten. Jadi begini, Bu Iqbal. Kita mengimbau, kalau ada dugaan di pihak kami, laporkan, sampaikan. Nah, beda dengan tim kami. Tim kami lagi yang mengkaji, mempersiapkan duga-dugaan ini. Sehingga jangan rakyat diberikan informasi, apa namanya, narasi-narasi. Tadi yang Anda sampaikan narasi-narasi semua itu. Benny Ramdhani itu narasi itu. Bukan fakta itu. Benny Ramdhani itu fakta. Tapi yang tidak ada kebutuhan hukumnya, lapor, iklan aja. Nggak usah diungkit-ungkit. Nggak usah diungkit-ungkit. Nggak konsisten. Nggak konsisten. Katanya pemilu gembira, tapi lapor-lapor, lapor-lapor. Nggak gembira, nggak happy kita, Bro. Kita pemilu bahagia-bahagia aja. Oke, kubu nomor satu, kubu nomor tiga sudah berbicara nih. Sekarang kita... Nomor dua sudah. Singkat, singkat, singkat. Singkat saja. Saya, kami dituduh melakukan kecurangan. Disebut pelakukan kecurangan. Mobilisasi. Tepak tadi nggak ada. Kami memberikan contoh ini loh. Benny Ramdhani, contohnya. Bikin acara BP2MI, ngundang kandidat Capres Pak Gani. Iya, itu kan opini lagi. Itu contoh-contoh. Itu contoh kejadian-kejadian. Itu opini. Ya laporkan aja, nggak usah digembor-gembor. Oke. Contohnya, ada tekanan kepada Adian Nabi Tupulu, ada tekanan kepada Yunarto. Yang bukan siapa? Itu baru opini. Sudah kami tangkap poinnya di situ ya. Saya kasih giliran ke Mas Yusuf kalau begitu. Anda melihat dari kubu, TPN sendiri, pembuktiannya ini sudah valid atau tidak? Ini kan jangan sampai ada tuduhan-tuduhan lagi di belakang begitu. Enggak, kita kan mencium adanya satu proses terstruktur ya. Misalnya, ketika Presiden ke Bali, Bali Ho Ganjar diturunin. Padahal sebelum itu nggak ada itu. Berdiri koko dengan gagal. Alasannya estetika. Mungkin nggak curang, tapi nakal. Alasan dibuat-buat. Di Sumatera Utara juga. Ganjar aja dicopot-copotin. Yang lain, utuh aja itu. Kan ada indikasinya. Makanya saya bilang, ini bukan soal tuduhan-tuduhan Sumir. Ini memang adalah satu kekhawatiran yang serius. Kenapa? Karena ada konteksnya. Apa konteksnya? Ya, proses mulai dari proses MK itu. Bagaimana bisa? Kita diam saja melihat satu proses intervensi politik yang luar biasa dan sudah ditemukan oleh MK-MK, ditulis oleh majalah investigasi yang sangat kredibel. Dan itu adalah, ada hubungan langsung dengan yang sedang memegang otoritas kekuasaan sekarang ini. Yang disebut dengan kecurangan itu. Memang kalau dalam Undang-Undang Pemilu tidak ada istilah kecurangan itu. Yang ada pelanggaran. Pelanggaran itu ada tiga. Pertama, pelanggaran disebut pelanggaran administrasi. Yang kedua, pelanggaran pidana. Yang ketiga adalah pelanggaran etik. Yang disebut dengan kecurangan itu, kalau dalam definisinya itu adalah adanya intervensi politik. Nah, kalau kita diskusi sosial itu, maka ya dari proses MK itu sudah jelas. Saya kira publik akan cerdas melihat ini. Jadi, saya berharap makanya sejak awal tadi saya buka pembicaraan. Kalau kita lihat sejarah Pemilu, paling demokrasis 55. Kemudian masuk reformasi 99. Di mana kecurangan terjadi, destruktif dan masif itu ya zaman Orde Baru. Nah, pertanyaannya adalah, apakah Pemilu ini ada tanda-tanda bahwa situasi Pemilu Orde Baru itu terjadi? Ya, kita lihat saja. Kalau kita lihat dari kandidatnya, sepertinya ada yang berantara belakang dari situ. Kemudian kalau lihat sedikit-sedikit ngelapor, sedikit-sedikit ngelapor, saya melihat bahwa setelah hukum diri kaya asas, sekarang hukum dipakai sebagai alat represif. Nah, ini juga kita khawatirkan juga. Singkat saja, terakhir untuk Anda Mas Burhan. Anda melihat dari diskusus yang muncul soal isu kecurangan ini, apakah akan berdampak pada aspek elektoral untuk ketiga pasangan calon? Saya belum punya datanya ya, jadi saya tidak tahu apakah isu ini punya efek elektoral terhadap yang sering dianggap melakukan kecurangan atau tidak. Tetapi buat saya begini, bagaimanapun Presiden Jokowi sebagai kepala negara, sebagai kepala pemerintah, itu punya putra yang sekarang menjadi pendamping Pak Prabowo sebagai cawapres, dan karenanya Presiden Jokowi harus membuktikan berkali-kali lipat kepada bukan sekedar gimmick bahwa pemilu 2024 yang akan datang, yang terjadi pada masa beliau menjabat sebagai Presiden, itu betul-betul bersih dari kecurangan dan legitimit. Bukan untuk kita saja, tapi juga kepentingan beliau sendiri. Sebab kalau misalnya pemilu 2024 yang akan datang dianggap penuh dengan kecurangan dan tidak legitimit, itu yang rugi adalah Presiden Jokowi. Jadi satu, ada tugas suci, beliau harus membuktikan bahwa pemilu ini playing field-nya rata. Yang kedua, apun yang unggul itu bisa diterima bukan hanya oleh mereka yang menang, tapi tentu saja buat mereka yang kalah. Sehingga kita bisa di proses transisi secara baik dan lecet. Oke, untuk penutup singkat saja. Optimis atau tidak bahwa perjalanan pemilu ini akan tetap berlangsung? Adil, fair, sampai nanti pemilihan? Ya, semua rakyat, akademisi, aktivis, mahasiswa, ayo kita pelotir di bersama. Kita saksikan, kita kawal pemilu ini agar tersenggara dengan jujur, adil, dan bahagia. Oke, Bang Andre, singkat saja. Kami percaya, setelah melihat surveinya Burhan, salah satunya bahwa pas KMK ini dukungan kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran semakin tinggi, dan untuk itu kami fokus saja bagaimana mensosialisasikan program-program keberlanjutan Pak Prabowo dan Mas Gibran, sehingga 14 Februari nanti bisa satu putaran, itu yang pertama. Yang kedua, kami sekali lagi tidak ingin melakukan kecurangan, silahkan masyarakat, tadi yang disampaikan Iqbal tadi, aktivis, dayawan, seluruh masyarakat, maka kita plototin sama-sama. Kita plototin pasangan nomor satu, plototin pasangan nomor dua, plototin pasangan nomor tiga, kita jaga, kita pastikan sama-sama pemilu ini berjalan jujur, adil, dan menyenangkan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan tanpa intimidasi, dan tanpa framing jahat, maling-maling. Oke, Bang Yusuf. Saya ini aja, dengan peristiwa MK itu saya merasa bahwa apakah pemilu jujur itu akan betul-betul terjadi, atau kita berharap tidak ada kecurangan itu hanya sebuah ilusi. Saya jadinya berpikir begitu, tapi proses terus berjalan. Jadi, saya berharap masyarakat di seluruh Indonesia, kita harus jadi, selain datang ke TPS, tapi mata kita, tangan kita, kamera, handphone kita, harus juga sekaligus menjadi pengawas pemilu. Karena, kita tidak bisa pungkiri bahwa satu pasangan kandidat untuk menjadi konsisten saja, mereka melanggar begitu banyak hal. Apalagi dalam proses pemenangannya, kita pastikan mereka pasti takut kalah. Karena akan banyak resiko mereka hadapi ketika mereka kalah. Oke, Bang Yusuf, terima kasih mewakili nomor 23. Mas Iqbal, mewakili nomor 21. Terima kasih Bang Andre, melalui Zoom. Terima kasih sudah mewakili nomor 22. Dan Mas Burhan, terima kasih sudah berdiskusi bersama kami. Selamat sore semuanya.